Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kawan-kawan sekalian Kali ini saya akan men-share Bagaimana cara menggunakan web absensi.kemenak.go.id Nah, sebagai informasi kepada kawan-kawan PNS Kemenak Bahwa setiap awal bulan bagian kepegawaian Hanya mencetak perhitungan uang makan dan tukin Sementara untuk rsip Maka bagi setiap PNS Kemenak Wajib mencetak secara mandiri Absensi masing-masing Oke, langsung saja Silakan kawan-kawan buka browser Bisa menggunakan Chrome atau jika Firefox Kali ini saya menggunakan Chrome Kemudian silakan masukkan webnya Yaitu absensi.kemenak.go.id Setelah itu tekan enter Maka akan muncul tampilan seperti ini Silakan kawan-kawan masukkan user dan password User dan password ini sama dengan user dan password pusata ya Silakan kawan-kawan masukkan username dan password Setelah itu silakan klik login Maka akan muncul tampilan seperti ini Nah, disini menunya ada kehadiran Ada uang makan Ada tunjangan kinerja Dan ada laporan Ketidakhadiran dan pengaduan Oke, sekarang kita bahas satu-satu Nah, di menu kehadiran Ini adalah menu Untuk mencetak absensi kita setiap bulan Jadi bagaimana cara untuk mencetak absensinya Sebagai arsip kehadiran kita Silakan kawan-kawan pilih bulannya Kali ini kita akan coba di Agustus Maka akan muncul seperti ini Nah, untuk mencetak absensi ini Silakan kawan-kawan ke titik tiga yang ada disini Sudut kanan ini Perhatikan mulut saya Kemudian silakan klik print Nah, di destination Silakan dipilih Printernya Kemudian di pack Silakan pilih all Kemudian di layout Silakan kawan-kawan pilih portrait Kemudian silakan klik more setting Nah, di paper size Silakan pilih saja A4 Kemudian Di scale ini Silakan kawan-kawan pilih custom Nah, di bagian bawah ini Bisa kawan-kawan atur Besar kecilnya Mau berapa banyak halaman Yang mau kita cetak Ini bisa kita perbesar ya Jadi, silakan tanya kepada Seksi Masing-masing Atau kepala masing-masing Mau satu halaman Atau dua halaman Kalau mau dicetak satu halaman Silakan skalanya ini dikecilkan Sampai dia menjadi satu halaman semuanya Nah, oke ya Jadi, untuk memperbanyak jumlah halaman Absensi ini Silakan scale ini dibesar dan dikecilkan Mau berapa halaman dicetak Nah, setelah kita atur ya Semuanya Kemudian silakan kawan-kawan klik print Nah, itu untuk mencetak Hadiran Kemudian menu uang makan Di sini untuk melihat jumlah uang makan yang kita terima setiap bulan Silakan kawan-kawan klik bulannya Maka di sini akan ada rincian uang makannya per hari ya Kemudian kunjungan kinerja juga sama Fungsinya melihat token yang kita terima setiap bulan Nah, nanti di sini akan kelihatan ya Jumlah pulang sebelum waktunya Tidak hadir tanpa keterangan Nah, di sini akan kelihatan Dan ini adalah jumlah yang diterima Jadi dihitungnya secara otomatis ya Oke, selanjutnya kita lihat ke menu pelaporan Di menu pelaporan itu ada dua Ketidakhadiran dan pengaduan Ketidakhadiran ini Silakan kawan-kawan klik Untuk membuat pelaporan ketidakhadiran Kawan-kawan tinggal klik pelaporan baru Kemudian jenisnya Ini dia Silakan dipilih Nah, jadi yang diterima di pelaporan ketidakhadiran itu adalah ini ya Semua yang ada di sini Nah, silakan yang berkaitan dengan ini semua Kawan-kawan upload di pelaporan ketidakhadiran Contoh saya ada di nasluar ya Kemudian di tanggal mulai Silakan kawan-kawan klik Kapan tanggal mulainya Kemudian sampai tanggal berapa tidak hadirnya Kemudian dibuat kegiatannya Kegiatan apa yang diikuti Nah, dokumen Silakan kawan-kawan pilih Surat yang menyatakan kita tidak hadir Kalau kita di nasluar Maka yang di upload adalah surat tugas Kalau kita cuti Berarti yang di upload adalah surat cutinya Jadi, silakan kawan-kawan klik choose file Nah, bentuk filenya itu adalah pdf Ya, bukan gambar Tapi pdf Nah, ini surat tugasnya itu pdf Dan jumlahnya itu maksimal 300kb Jadi, kalau di atas 300kb Dia tidak bisa di upload Di absensi.kemenok.go.id Nah, setelah kawan-kawan klik filenya Kemudian kita klik open Setelah itu silakan kawan-kawan klik simpan Jika akan muncul tampilan seperti ini Selanjutnya silakan kawan-kawan klik kirim Nah, setelah di klik kirim Nah, perhatikan Di statusnya Drop Ini berarti belum di approve oleh admin Musaka Tapi, kalau sudah statusnya diterima Ya, itu artinya Sudah di approve Atau sudah diterima oleh admin Musaka Jadi, silakan kawan-kawan lihat statusnya disini Kalau statusnya ditolak Maka silakan kawan-kawan kirim kembali Suratnya Sehingga statusnya berubah menjadi diterima Oke, itu pelaporan ketidakhadiran Intinya Silakan kawan-kawan lihat statusnya Dari semua yang kawan-kawan melaporkan Itu statusnya harus diterima Kemudian pengaduan Nah, silakan kawan-kawan klik laporan baru Kemudian, silakan kawan-kawan klik Misalnya, kawan-kawan tugas luar Ya, dan tidak bisa sempat ke lokasi kantor untuk absensi Nah, silakan kawan-kawan pilih tugas luar Nah, kalau misalkan ada masalah mesin error Ya, HP rusak HP tidak bisa absensi Dan jenis masalah lainnya terkait dengan handphone Silakan kawan-kawan pilih mesin error Kemudian, pilih tanggal dan jamnya kapan Misal tanggal 21 Ya, jamnya itu jam 7 Nah, untuk mengganti jamnya silakan di sini di klik Ya, nah Kemudian pengaduannya apa Ke HP rusak Kemudian, silakan kawan-kawan pilih dokumen Ya Dokumen ini bisa dibuat surat Yang menyatakan Kalau pada tanggal sekian Jam dan jam sekian HP mengalami rusak Dan disertai dengan lampiran Yang memperlihatkan kondisi HP itu benar-benar rusak Intinya, silakan agar ini bisa diterima oleh admin Silakan kawan-kawan lampirkan bukti Yang sesuai dengan pengaduan kawan-kawan di sini Nah, file-nya juga dalam bentuk PDF Bukan dalam bentuk gambar Setelah kita buat suratnya Dan melampirkan buktinya Silakan kawan-kawan klik just file Kemudian pilih file PDF-nya Kemudian kita klik open Kemudian kita klik simpan Misalnya, silakan kawan-kawan klik kirim Lihat statusnya Dan tunggu statusnya itu menjadi diterima Sekian dulu tutorial Bagaimana cara menggunakan webabsensi.kemenak.go.id Mudah-mudahan Tutorial singkat ini Bermanfaat untuk kita semua Jika tutorial ini bermanfaat Jangan lupa klik like, komen, share Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar channel ini bisa memberikan tutorial-tutorial terbaik Untuk kita semua Saya akhiri Bila Taufik Waldaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!